Inilah suasana peresmian 212 Mart yang dilaksanakan dengan pemotongan tumpeng dan pemotongan pita di Ruko 212 Mart, Taman Sentos Hacikarang Selatan kami sepagi. Dengan peresmian itu, diharapkan masyarakat bisa berbelanja di 212 Mart, Taman Sentos Hacikarang Selatan, dengan tujuan hasil sebagian keuntungannya akan disumbangkan ke masyarakat yang tidak mampu. Dalam acaranya, Samsudin F1, Ketua Pengawas Kooperasi 212 Mart bilang, ingin menggerakkan ekonomi umat, serta dirinya akan membangkitkan UMKM di wilayah Taman Sentos Hacikarang Selatan. Karena di dalam wilayah Taman Sentos Hacikarang Selatan sendiri sudah lebih dari 10 UMKM yang memiliki izin industri dan izin halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Tanya Samsudin, Rohda Tanto Suroto, Ketua Cabang 212 Mart Kabupaten Bekasi, Ketua Cabang 212 Mart Kabupaten Bekasi bilang, akan mengajak para jamaah muslim untuk berpelanja di toko retail muslim ini karena untuk meningkatkan UMKM produk muslim sendiri. Alhamdulillah hari ini kita adalah grand opening kuasa 1-2 Mart Taman Sentos Hacikarang Selatan yang proses pendiriannya sudah kita mulai sejak November tahun 2017. Tujuannya dari acara ini untuk apa Pak? Tentunya kita ingin menggerakkan ekonomi umat, tapi itu tujuan awal, tujuan bagian kecilnya, tapi tujuan yang besar kita akan membangkitkan UMKM yang ada di Taman Sentosa, Desa Pasir Sari, Desa Sukaresmi. Karena di dalam Taman Sentosa sendiri, sudah lebih dari 10 UMKM yang memiliki izin industri, memiliki izin halal dari Majelis Ulama Indonesia. Itu target utama kan? Ketangkapan dari Bapak tentang 212 Mart ini apa Pak? Alhamdulillah luar biasa, biasa ya. Artinya, kaki roh umat untuk 212 untuk belajar ke toko muslim sangat besar. Keinginan mereka untuk berubah, jadi lebih baik sangat besar sekali. Alhamdulillah. Nah, tujuan dari 212 Mart ini apa Pak? Nah, salah satunya untuk mengajak para jamaah, untuk orang muslim, supaya belanja ke toko-tokonya sendiri, ke toko milik sendiri. Dan toko yang diproduksi oleh barang-barang dari kita sendiri nantinya. Harapan Bapak dengan adanya 212 Mart ini apa Pak? Harapan saya ya, orang-orang Islam di sini harus belanja di sini semuanya. Nah, itu membangkitkan UMKM atau produk muslim untuk sebanyak-banyaknya dari kita sendiri. Lama-lama barang-barang yang ada di sini bukan barang-barang buatan asing dan asing, tapi benar-benar buatan orang Islam sendiri. Sementara itu, Nunung Maimunah, kepala desa Soekaresmi Kecamatan Cikarang, dirinya sangat bangga dan senang atas inspirasi dalam bentuk kooperasi 212 Mart di Cikarang Selatan ini. Tak apa ya, pasti kita bangga ya. Kita senang, apalagi umat Islam, khususnya keluarga jamaah tanah setosa, mempunyai inspirasi yang luar biasa. Untungnya ini membawa, apa namanya, tidak untuk para kaum muslimin, bagaimana membawa umat kita dalam arti mengarahkan yang antara halal dan tidak halal seperti ini. Dalam acara ini juga dimeriahkan oleh perlombaan pantun dan penampilan Marawis, Andri Anggara Badar, TV Bekasi.